Kementerian Perdagangan Optimis, neraja perdagangan di Indonesia akan menutup tahun 2021 dengan kinerja yang membanggakan. Neraja perdagangan tahun 2021 diproyeksi akan mencatatkan surplus hingga 37 miliar dolar AS. Surplus neraja perdagangan Indonesia hingga November 2021 lalu tercatat sebesar 34,32 miliar dolar AS. Menteri Perdagangan Muhammad Lufi memproyeksi surplus neraja perdagangan hingga akhir tahun 2021 akan mencapai 37 miliar dolar AS. Optimis memendak ini didorong oleh surplus non-migas yang tinggi. Routfi optimis surplus non-migas akan mencapai 45 miliar dolar AS. Selain itu, Menteri Perdagangan juga meyakini Indonesia akan mencatat rekor tertinggi ekspor tahun 2021. Dimana pada November lalu ekspor Indonesia sudah mencapai 209 miliar dolar AS. Kita ini selalu ditekan oleh defisit terutama dari defisit migas yang pada tahun 2011 jumlahnya sampai 12 miliar dolar. Kalau kita lihat tahun ini, tahun 2021 ini juga akan mencapai 12 miliar dolar. Tetapi karena surplus non-migas kita lebih dari 45 miliar dolar, saya berkeyakinan bahwa surplus kita tahun ini akan mencapai setidaknya 37 miliar USD. Dan ini merupakan suatu rekor dan menandakan adanya evolusi daripada Indonesia. Jadi kalau kita lihat tahun 2011 itu, 3 dari 5 produk yang diekspor non-migas kita adalah komoditas primer atau barang-barang pertambangan. Yaitu, kalau tidak salah saya adalah batu bara, karet, dan biji logam. Tahun ini Bapak dan Ibu, pertumbuhannya sudah berevolusi menjadi bahan industri. Dengan capaian hasil neraja perdagangan di tahun 2021 ini, saat Indonesia telah berevolusi dari komoditas ekspor primer menjadi komoditas ekspor industri pengolahan. Di mana kinerja neraja perdagangan yang moncak menjadi sinyah perbaikan pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel.